Intro Kembali lagi di quiz yang paling ditunggu-tunggu ini dia DRIBOR Indonesia Kita bermain dengan dua tim Arisan yang seru banget Mana tepuk tangannya Arisan Gato Jangan mau kalah Arisan Arka mantap Hebo-hebo semuanya langsung saja kita masuk ke babak penentuan ini dia Playbox Playbox Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host Jawaban benar mendapat poin sekarang kita mulai waktunya Playbox Kita masuk pertanyaan pertama nilainya 60 poin Tangan di tombol Apa istilah yang digunakan saat pesawat harus sing Apa jawabannya? Harus tinggal landas kan? Tinggal landas ya? Take off Take off kita kunci jawabannya Tapi soalnya belum selesai Apa istilah yang digunakan saat pesawat harus singgah di bandara lain sebelum menuju ke bandara tujuan Jawabannya sudah salah Harisan Gacor Transit Transit 60 poin Tanya yang kedua nilainya 70 poin Pedestrian 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 merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi pejalan kaki Apa istilah Apa istilah lain untuk jalur pedestrian Arkananta Kita masuk ke soal ketiga 80 poin 80 poin fokus semuanya Nah Sejak lagu dangdut berjudul Sayang Di tahun 2017 Namanya Kian Melambung Dirinya pun dipercaya membawakan lagu Resmi Asian Games 2018 Arkananta Fia Valen Fia Valen Fia Valen Kita kunci jawabannya Tapi soalnya belum selesai Eh Siapun dipercaya membawakan lagu resmi Asian Games 2018 2018 yang berjudul Meraih Bintang Juli tahun lalu pedangdut wanita ini resmi menikah dengan seorang penyanyi juga bernama Sefra Yolandi Pertanyaannya Berasal dari kota manakah pedangdut Fia Valen Jawabannya salah Berasal dari kota manakah pedangdut Fia Valen Madiun Apa? Madiun Tuh Keceplosan sih Salah Fia Valen itu teman-teman berasal dari? Surabaya Surabaya Dore Yoko metiun Siapalan iku nong surabaya Yoh Kita masuk Pertanyaan keempat Masih lucu nih Pertanyaan keempat bernilai 90 poin Jika harga Satu kilogram jeruk medan adalah 30 ribu rupiah Dan ibu Ani mempunyai uang 360 ribu rupiah Maka berapa kilogram jeruk yang bisa dibeli Ani untuk omah? Apa? Berapa kilo ya? Berapa kilo ya? Berapa kilo? Kilo? 32 Sekilonya berapa? Sekilonya 30 ya? Sekilonya 30 Sekilonya 30 10 kilo 10 kilo? 32 32 32 kilo jawabannya salah mohon maaf salah Arisan Arkananta 12 kilo 12 kilo ini ibu-ibu tukang belajar semua tukang sini semua tukang betul kita masuk pertanyaan bernilai 100 poin siapapun yang berhasil menjawab pertanyaan ini selain mendapatkan poin tertinggi 100 poin silahkan bawa pulang hadiah tambahan di serok duit kain yang digunakan untuk melindungi bagian depan pakaian dari noda saat memasak disebut apa arisan kecet selemek apa selemek betul kain yang merasa senti kumpung banyak luka kain yang susah jalan ke mata uang dan ringgit anak pada heran dan eduk ke mata anak berjaya marilah meme oh mari saya ikutlah meme anak jangan ribang semua berada di belakang meja siapa yang menyerok lauren berada di tengah silahkan duduk matanya yang lain gak boleh megang sama sekali gak boleh bantuin gak boleh megangin lauren hanya boleh ngasih tau ulang ulang jatohin jatohin siap 30 detik dimulai dari sekarang 10 detik lagi susu 6 5 4 3 2 1 abis abis-abis abis-abis abis Rap gak apa-apa gak apa-apa semangat semangat ہاور n berhasil memecahkan kaca box rekor baru ya Selain Rp. 27.800.000 juga pecah kaca ya. Berapa ada yang didapatkan? Berapa? 300. Nah ini harga boxnya 500. Ini kurang 200. Selamat. Selamat mendapatkan Rp. 300.000. Selamat ya. Dan untuk tim Arisan Arkananta, Arisan Gacor kita akan melihat poin akhir dari masing-masing tim. Gacor di babak pertama 20 poin. Babak kedua 50 poin. Babak ketiga 160. Jadi totalnya 230 poin. Arisan Arkananta babak pertama 140. Babak kedua 200 poin. Babak ketiga 160. Jadi totalnya 500 poin. So sudah pasti Arisan Arkananta yang lolos ke babak berikutnya. Pilih satu orang yang mewakili timnya yang kira-kira bisa menjawab soal-soal dari saya. Dan untuk Arisan Gacor, kalian masih punya kesempatan dapat hadiah di babak berikutnya. Siap. Pemirsa, apakah ada peserta yang bisa memborong jeruk medan dengan 50 juta rupiah? Sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia. Terima kasih.